Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan ala Israel telah memilih aku dari antara segenap buaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puaku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai baik suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas, dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan, dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak, seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya, emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mesbah pembakaran ukupan, seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerup, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.